Selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel Betulin Speaker ini Terima kasih pada kesempatan kali ini Disini kita akan memperbaiki sebuah speaker bluetooth XTM5009 Nah yang mana disini speaker bluetooth ini Kondisi suaranya putus-putus kawan-kawan Nah disini kita akan coba hidupkan Kita tes kembali disini supaya kita pastikan Kondisi kerusakannya dan apa penyebabnya Disini kita akan coba hidupkan kawan-kawan Nah disini sudah kita nyalakan Kita hidupkan speaker ini dan lampunya sini sudah menyala Dan tampilan bluetoothnya juga disini sudah kedengaran tadi Nah kita akan cari disini kode bluetooth pada HP Android ini Disini kita akan cari kode bluetoothnya Nah disini sudah muncul BT speaker Dan kita akan koneksikan disini XTM5009 Nah inilah kode bluetoothnya dan disini sudah kita sambungkan Dan tinggal konfirmasi disini Nah kita tunggu sebentar Dan disini sudah berhasil tersambung kawan-kawan Nah bolehkah kalian lihat disini Sudah ada tanda koneksi bluetoothnya sudah tersambung Dan kita akan tes disini salah satu lagu Supaya kita coba suaranya disini Nah disini kita putar satu lagu Dan kita cek disini suaranya Nah disini kita coba putar satu lagu disini Dan suaranya tidak kedengaran dengan tidak normal kawan-kawan Dan disini suaranya putus-putus dan tidak stabil Nah disini sudah kita pastikan bahwa speaker ini kondisinya rusak Dan disini setelah kita coba Dan kita coba kembali satu lagi Dan kita akan coba Kita sambil charge disini Apakah ada pengaruh nanti saat kita Hubungkan kabel charge nya Dan disini masih tanpa Terhubung kabel charge kawan-kawan Nah disini masih Belum kita hubungkan Dan kondisinya seperti ini Nah kita akan Sambungkan disini kabel charge untuk speaker ini Apakah ada pengaruh saat kita charge disini Nah kita akan sambungkan disini kawan-kawan kabel charge ini Dan disini sudah Kita sediakan kabel charge nya Nah kita coba disini Nah kita cek disini suaranya Pada saat kita sudah sambungkan kabel charge nya Nah disini ada sedikit pengaruh Dengan saat di charge Nah kemungkinan disini Pengaruh dengan kondisi tegangan baterai nya Mungkin tidak stabil atau lowbat kawan-kawan Nah disini sudah kita coba Dan saat kita lepaskan kembali Disini kabel charge nya ini Dan suaranya kembali putus-putus kawan-kawan Nah kita sudah coba Dan sudah kita pastikan disini Speaker ini Dan kita akan bongkar kawan-kawan speaker ini Nah jadi buat kawan-kawan Sebelum menyaksikan video ini Sampai selesai Boleh silakan Tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya Supaya kawan-kawan Tidak ketinggalan Dengan video kita yang terbaru Dan disini kita buka Di bagian belakang dari speaker ini Ada terdapat 6 skrup Dan disini kita lepaskan Nah disini sudah nampak Isi dalam dari speaker ini Dan disini ada terdapat Baterai nya Ada warna biru disini Dan kita akan coba Cek kondisi Tegangan pada baterai ini Nah disini kita akan ukur Apakah mesinnya ada Menyimpan tegangan Dan disini Kita coba ukur Menggunakan alat Tester ini Nah disini saat kita ukur Tegangannya masih tersimpan 3,8V Nah disini sudah kita ukur Dan kita pastikan Baterai nya masih menyimpan Nah Kita lepaskan disini kabelnya Nah disini kita akan Sambungkan Baterai ini dengan Alat mesin powerbank Disini kawan-kawan Nah ini adalah Mesin powerbank Dan kita akan sambungkan Baterai ini pada Alat ini Untuk mesin powerbank ini Kita akan deteksi disini Apakah Nanti saat di charge disini Angka 57% Nah kita tunggu disini Kawan-kawan Apakah disini Error atau tidak Nah disini kita sambungkan Kabel charge ini Saat kita charge disini 57% Dan dia langsung 99% Dan angka 100% Disini kawan-kawan Nah ini menandakan Baterai ini sudah Tanda-tanda rusak Nah disini menunjukkan Angka DJ nya ini Sudah error Dan tidak terbaca Dengan sempurna Nah disini sudah kita pastikan Bahwa Baterai ini sudah rusak Atau sudah Sewak kawan-kawan Dan kita akan Mengganti Baterai ini Kita akan coba Lepaskan Dari Bahan lem Yang sudah menempel ini Nah kita akan Mengganti Baterai ini Dan kita sudah pastikan Bahwa baterai ini Sudah rusak Dan disini sudah Kita sediakan Untuk penggantinya Nah disini Nah disini sudah kita sediakan Dan buat kawan-kawan Yang ingin mencari Atau membeli Baterai nya Bisa dicari Di toko online Nah disini sudah Kita lem kembali Baterai nya Supaya menempel Dan kita Sambungkan Kembali pada Jalur Untuk soket Baterai ini Disini kita pastikan Positif dan negatifnya Sudah tepat Dan tidak terbalik Nanti Apabila terbalik Bisa mengakibatkan Fatal pada Chipset nya Kawan-kawan Dan disini Kita Coba kembali Kita ukur Tegangan pada Baterai yang kita ganti Ini Yang masih baru Ini Nah disini Saya kita ukur Tegangannya Masih 0 Disini kan kawan Nah jadi Kita akan Charge terlebih dahulu Disini Supaya Baterai ini Bisa Menyimpan Kita akan Charge disini Apakah Saat di charge Nanti bisa menyimpan Nah Kita akan Pasang disini Untuk Soket ini Dan kita Pastikan kembali Sistem pengecasannya Apakah Bekerja atau Tidak Nah disini Kita akan Ukur Di soket Di papan PCB ini Yang menuju Baterai ini Nah kita Ukur disini Nah disini Tegangannya Keluar 4,27 Volt Nah ini Menandakan Soket Atau Untuk Pengecasan Dari Speaker ini Masih Bekerja Disini Kita akan Pasang Soket Yang menuju Baterai ini Nah disini Kita sambungkan Dan kita Pastikan disini Kita lepaskan Kabel Chasnya Nah setelah Kita sudah Sambung Disini Kita akan Charge Atau kita Hubungkan Kabel Charge ini Nah disini Kita Tunggu Sebentar Apakah Nanti Saat di Charge Ada perubahan Atau bisa Menyimpan Tegangan Nah disini Saat kita Sudah Sambil Charge Dan kita Hidupkan Disini Kita akan Coba Koneksikan Disini Speaker ini Dengan Apendro Dan sudah Tersambung Disini Dan kita Coba Satu Lagu Nah disini Saat kita Coba Suaranya Sudah Stabil Dan Sudah Normal Kawan Nah disini Kita Lepaskan Kabel Charge Dan suaranya Sudah Normal Dan Sudah Fultus Lagi Dan Penyebabnya Tadi Dikarenakan Baterainya Sudah Swat Atau Lemah Dan Saat Charge Tidak Mampu Lagi Untuk Supply Power Yang Stabil Untuk Speaker Ini Nah disini Sudah Kita Pastikan Dan Sudah Kita Coba Kita Akan Tutup Kembali Kita Perhatikan Speaker Ini Nah Kita Offan Kembalikan Kawan Nah disini Kita Akan Tutup Kembali Supaya Kita Pasang Penutup Ini Nah Jadi Kita Pastikan Baterai Ini Sudah Rusak Ya Kawan Kawan Dan Kita Tadi Sudah Coba Mendeteksinya Dengan Alat Mesin Power Bank Yang Sudah Kita Sediakan Sebelum Ya Dan Disini Kita Akan Pasang Kembali Penutup Dari Speaker Ini Nah Jadi Buat Kawan Seperti Itulah Tadi Cara Mengatasi Speaker Bluetooth XTM 5009 Yang Suaranya Putus Putus Dan Semoga Bermanfaat Video Ini Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Nyalakan Lonceng Supaya Kawan Kawan Tidak Ketinggalan Dengan Video Kita Terbaru Dan Disini Kita Tes Kembali Speaker Ini Setelah Kita Cas Dan Sudah Kita Tutup Kembali Disini Kita Coba Suaranya Disini Sudah Kembali Dengan Normal Nah Disini Kita Coba Speaker Dan Beberapa Menit Disini Sudah Lancar Nah Itu Menandakan Bahwa Sudah Ada Perubahan Dan Kita Akan Cas Kembali Speaker Ini Mungkin Belum Terlalu Full Saat Kita Cas Tadi Masih Sebentar Nah Disini Kita Coba Dan Sudah Suaranya Sudah Maksimal Nah Jadi Semoga Bermanfaat Video Sampai Sini Dulu Cukup Sekian Dan Terima Kasih